Gak apa salah dalam perjuangan saya kalah gak apa-apa Tapi saya sudah katakan bahwa yang saya perjuangkan adalah yang paling getah Belum menarik kalau belum bicara soal Pilpres 2024 Oh Pilpres Mas Sarif, Pak Bro maju gak? Saya belum tanya ke dia, pasti akan maju atau tidak Harapan Mas Sarif? Harapan saya dia maju dong jadi presiden Sama siapa? Sama siapa saja yang mau nanti dan cocok Sama Mbak Wan? Sama Mbak Puan boleh Burisma ada kira-kira? Begini, besok itu pasangannya harus yang lebih tua dan muda Artinya kalau suruh memilih antara Burisma dan Mbak Puan Saya lebih memilih Mbak Puan Karena apapun Mbak Puan itu matang dalam politik Matang dalam birokrasi Malah kalau Mbak Puan maju sendiri aja bisa menang kok Apalagi sama Pak Prabowo? Apalagi sama Pak Prabowo Kalau bicara soal Bayani, kira-kira dari tokoh-tokoh yang sudah muncul Kira-kira kalau Pak Prabowo Puan maju Pesaing terberatnya siapa? Kira-kira ini? Ya ada Anies Terus ada Gatot Nurmantio Dari mana Mas Arif tahu Pak Gatot akan maju? Ya ini kan rakyat yang ngomongnya Kan kita lihat tokoh semua kan? Ada Mas Erlangga Oh ya? Ini juga jangan main-main, ini bisa jadi kuda hitam Mas Erlangga Karena gini, Mas Erlangga itu seorang Jawa Ketua Umum Partai Ya kan? Partai nomor dua terbesar Faktor Jawa memang begitu signifikan? Sangat signifikan Karena apapun Pilihan rakyat itu lebih di latar belakangnya oleh faktor primodial di Indonesia Di Amerika aja masih primodial Juga yang keempat mungkin Hadi Cahyanto Panglima TNI Muldoko bisa maju Sandi bisa maju Terus Ganjar Pranowo Ini juga the best governor in Indonesia Jadi masih terbuka Cuman memang 2024 itu kita minus stok untuk pemimpin nasional yang berkualitas Maksudnya seperti apa? Ya hanya Pak Prabowo lah Yang paling berkualitas ya Pak Prabowo Kalau yang lainnya itu masih under Pak Prabowo lah Dalam kualitasnya Bicara masa Apakah masih loyal untuk masa Pak Prabowo yang di Pilpres kemarin? Sampai 2024? Ya adalah yang kabur ya Saya rasa ya Karena ada yang kecewa Ketika Gerindra menyatakan diri Untuk bergabung dengan pemerintahnya Pak Jokowi 5% gak nyampe Tapi kalau masa buru Masa petani Tetap solid? Tetap solid Karena saya akan perintahkan semuanya ke Prabowo Tapi apa sih Pak yang membuat Prabowo Terus itu gabung dengan pemerintahan Jokowi Itu mungkin dari internalnya Gerindra sendiri apa sih yang diharapin? Berpolitik itu kan adalah membangun bangsa dan negara dan rakyat Karena cukup membuat kaget gitu Ya kan? Artinya Gerindra ini kan punya visi dan misi yang sama Dengan Pak Jokowi Dodor Ketika ditawarkan Why not? Kita tidak membantu pemerintahan Terus itu juga mengomentari soal PDP Karena Prabowo gabung dengan pemerintahan Jokowi Pernah gak sih ada teguran dari istana gitu? Karena Mas Arief terlalu vokal Enggak ada Enggak ada Kenapa yang saya tegur? Fakta Oke Kecuali saya hoax tuh kan Fakta Kayak misalnya saya mengomentari Omnibus Law Oke Saya melihat Omnibus Law ini Akan merugikan kaum pekerja Maka saya serukanlah kepada seluruh serikat guru Untuk menolak Omnibus Law yang berhubungan dengan Undang-Undang Pertanaga Kekehatan Upah per jam itu? Iya upah per jam satu Kalau upahnya per jam Maka guru akan semakin miskin Hasil kerjanya guru itu tidak bankable Artinya tidak ada bank yang akan mau kasih pinjaman ke guru Oh Nah kerjanya jam-jamannya gak tetap Nah itu pasti saya tolak Walaupun Gerindra mendukung pasti saya tolak Seperti contohnya Mas RUU KPK Coba cek dikit Om di Arief Poyono Om politisi yang menolak RUU KPK Gapasalah dalam perjuangan Saya kalah gak apa-apa Tapi saya sudah katakan Bahwa yang saya perjuangkan adalah yang paling benar Menolak RUU KPK Oke kira kayaknya panas banget Kita paling tahu lebih keseharianya seperti apa sih Tempat kerjanya seorang Arief Poyono Yoyoyoyoy kita lihat ya yuk Tapi gak banyak yang tahu kayak gimana ruang kerjanya Ini ruang kerjanya selisih pekerja Ruang kerja saya kerja di Tantun Di ruangan ini ada berapa orang mas? Paling disini dua tiga orang Dua tiga orang Paling ada administrasi aja kan surat penjualan apa kan Mas Ari punya sekretaris pribadi gitu ya? Bu udah itu Andre Mas Andre mau tanya nih Gak lah enggak mas Ari Enggak Kalau marah misalnya dalam persoalan apa itu? Biasalah kalau pekerjaan yang kurang pas Oh Disini kayaknya ada kopi Ini emang bisnis kopi atau gimana mas Ari Begini ini teman-teman petani di Sumatera Utara Ya kan kebetulan mereka punya produksi-produksi dari apa namanya Ada yang dari Aceh dari Afak Dia minta tolong sama saya untuk bisa di jualkan Ini macam-macam ada Gayo Terus ada apa namanya nih Robusta, Spirog Jadi saya bantuin petani-petani ya begitu kan Jadi ya kamu hubungan sendiri aja gitu kan Saya hanya bukakan jalan ke PT Perdagangan Indonesia karena itu BUMN Saya kenalkan ya sudah kalian berdagang sendiri Sering ke daerah atau? Sering, saya sering ke daerah Ya sering ke daerah-daerah kemana-mana gitu kan Heran ya lihat ini ya Iya ini ya Filosofinya apa ini? Ya inilah yang ada di Samkok, cerita Samkok Ini dewa perangnya Cina Jadi dia tidak akan pernah mundur sedikitpun Eh mau suka perang Gak pernah kalah dia perang dalam Samkok Di belakang dia ditusuk tapi dia diam di dalam berperang Artinya ada filosofi kalau kita dianati seseorang Kita harus diam dulu Kita selesaikan kerjaan kita baru kita selesaikan mereka Karena kalau kita berguna ke belakang Nah ini waktu saya sama SBY Masih imut-imut Itu acara apa ini Pak SBY? Ini kunjungan ke Malaysia Ke World Islam Economic Forum Nah itu waktu saya buat acara buruh lah ya Jalan buruh itu waktu itu kira-kira serus ribu Di Jakarta tuh Ini Jakarta ya, tahun berapa ini Pak? 2006 Ah ini nih ya, ini nih Dewanya orang Cina, Dewa rejekinya orang Cina Iya rejekinya Mas Arief? Iya, itu Dewa Perang Dewa Perang Wankong, dan tak pernah terkalahkan dia selama itu Seperti Mas Arief ya? Membela rakyat Membela rakyat, tak pernah terkalahkan Oke, keren banget spotnya ya Tapi sudah banyak sekali kita ngobrol dengan Mas Arief Buyono Wakil Ketua Munggerindra Bedang Serikat Guru dan Ketenagakerjaan Ya masih banyak sekali yang bisa kita belajar bagaimana dia memperjuangkan untuk erat Ya, sekian ngomongin politik atau ngompol jpn.com kali ini bersama Mas Arief Buyono Nanti kan ngobrol dengan politik, tokoh politik lain di ngompol jpn.com Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe! Youtube-nya jpn.com Dadah! Bye! Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya 동 мясチャンネル